Pagi itu, Senin 8 Oktober 1990, kesibukan di sebuah dealer mobil yang berlokasi di Jakarta Pusat berjalan seperti biasa. Seorang pria berkacamata, berusia sekitar 40 tahun, dengan tangan di gips dan sebelah mata di perban, masuk ke ruang dealer itu. Pria itu mengaku bernama Jim dan ingin membeli sebuah mobil Honda berwarna coklat metalik seharga 43,5 juta rupiah. Jim meminta agar mobil dan karyawan dealer ikut ke rumahnya untuk mengambil uang tunai sebagai pembayaran. Sekaligus, dia juga ingin menunjukkan mobil itu kepada istrinya yang berada di rumah. Direktur dealer mobil setuju karena sudah biasa menghadapi pembeli dengan permintaan serupa. Si direktur lalu menugaskan Sa, karyawan yang baru 3 bulan bekerja di dealer, dan si sopir Herr untuk membawa mobil Honda coklat metalik ke alamat yang dituju. Sekitar siang hari, Jim dan kedua karyawan berangkat ke rumah Jim dengan mobil Honda. Dan itulah terakhir kalinya direktur dealer mobil melihat kedua karyawannya itu, sebab ditunggu-tunggu hingga dealer tutup, kedua karyawan tidak kembali juga. Khawatir sekaligus curiga, si direktur menugaskan karyawan lainnya untuk mendatangi rumah Jim sesuai alamat yang ditinggalkannya pada mereka. Tapi ternyata alamat yang diberikan Jim itu palsu. Si direktur yang panik langsung melapor pada Polda. Laporannya adalah tentang pencurian mobil. Dua hari kemudian, tepatnya Rabu 10 Oktober 1990, di sebuah kompleks perumahan yang berjarak sekitar 30 menit berkendaraan dari dealer mobil tempat Sa dan Herr bekerja, terdengar suara ledakan dan kobaran api dari sebuah rumah. Penyewa rumah, To, menghambur keluar rumah dengan badan terbakar. Dia sempat berteriak, ada dua mayat di dalam rumah, lalu To roboh dan segera dilarikan ke rumah sakit. Warga masuk ke rumah dan berusaha memadamkan api yang akhirnya bisa dijinakkan. Mereka memeriksa setiap kamar. Di bagian belakang rumah, berjejer dengan dua kamar lainnya, ada sebuah kamar aneh berukuran 3x1,5 meter dengan ketinggian 3 meter dengan pintu terkunci. Warga kemudian beramai-ramai mendobrak pintu dan menemukan pemandangan mengerikan di dalam kamar. Ada dua mayat dengan pakaian utuh yang sudah menggembung dalam posisi duduk berpunggungan, satu wanita dan satu pria. Polisi segera dipanggil ke TKP. Polisi menemukan KTP mereka di TKP. Keduanya adalah Sa dan Herr, karyawan sebuah dealer mobil di Jakarta Pusat. Jasad keduanya diamankan dan diotopsi oleh tim forensik. Hasil otopsi menunjukkan mereka meninggal keracunan gas, bukan karena terbakar. Pada tubuh ditemukan luka memar karena pukulan. Sementara itu, polisi memeriksa kamar misterius di rumah sewaan Toh yang saat itu sedang dirawat di rumah sakit akibat luka bakar parah. Di dalam kamar hanya ada sebuah sofa. Dinding, lantai, dan atap kamar terbuat dari lapisan pelat baja setebal 2 mm. Kamar memiliki dua pintu yang juga berlapis pelat baja. Pintu-pintu itu hanya bisa dibuka dari luar. Kondisi kamar kedap suara sehingga teriakan sekuat apapun tidak akan terdengar dari luar. Di atas kamar misterius, yaitu di antara pelafon kamar dan pelafon rumah, ada ruang yang cukup dipakai untuk berjongkok. Di sana terdapat dua tabung gas LPG yang dihubungkan dengan pipa menuju kamar di bawahnya. Di pelafon kamar juga ada lubang bulat berdiameter 5 cm yang bisa dibuka dan ditutup. Berdasarkan informasi tetangga, Toh si penyewa rumah membangun kamar itu dengan biaya 7,5 juta rupiah, padahal dia menyewa rumah itu hanya 6 juta setahun. Toh mengatakan pada tetangganya, dia membuat kamar itu sebagai kamar pendingin untuk usaha air mineral. Selain memeriksa kamar misterius, polisi juga memeriksa kamar mandi. Di dalam bak mandi berisi air, polisi menemukan serpihan kulit dan kuku. Tak cuma itu, di halaman belakang, polisi menemukan lagi sesuatu yang mengejutkan. Tepat di bawah bak cuci, terdapat lorong berlapis pelat baja sepanjang 3 meter. Lorong berbentuk bujur sangkar dengan sisi selebar 75 cm dilengkapi dengan blower pemanas. Lorong itu seperti tempat pembakaran. Selain itu, polisi juga memperoleh informasi dari warga. Pada hari Senin 8 Oktober 1990, sekitar pukul 5 sore, mereka melihat sebuah mobil Honda berwarna coklat metalik ngebut di kompleks dan menyenggol tukang roti. Polisi memperkirakan mobil Honda itu adalah mobil milik dealer tempat kedua korban bekerja. Polisi lalu melakukan pencarian mobil Honda coklat metalik. Mobil tersebut akhirnya ditemukan di kawasan Jakarta Utara di dekat rumah istri muda Toh. Istri muda Toh mengatakan dia tidak tahu mobil itu milik sebuah dealer mobil di Jakarta Pusat. Si istri muda juga mengaku tidak tahu adanya dua korban tewas di kamar misterius di rumah sewaan suaminya. Polisi memperkirakan kejadian aneh ini melibatkan Toh dan Ai, tetangga Toh di rumah sewaan. Menurut informasi warga, saat kebakaran terjadi di rumah Toh, Ai dan keluarganya meninggalkan rumah begitu saja. Di rumah Ai, polisi menemukan fotokopi KTP Toh. Saat ditanyai polisi di rumah sakit, Toh membantah. Bukan dia yang membunuh kedua karyawan dealer mobil. Toh tidak banyak memberi keterangan dalam kondisi luka bakar yang parah. Toh tidak bisa bertahan lama dan sebelum mengembuskan nafas terakhir, Toh sempat berpesan kepada istri tua dan istri mudanya, dia tahu tentang pembunuhan dua karyawan dealer mobil itu. Tapi bukan dia pembunuhnya, melainkan dua orang pria yang tidak dikenalnya. Toh tidak mengatakan apa motif dibalik semua kejadian itu. Kematian Toh membuat polisi kesulitan melacak kasus ini hingga tuntas. Sampai sekarang, kasus ini tidak terpecahkan. Mungkin kalian bisa memecahkannya. Jelaskan dengan analisa kalian masing-masing kejadian aneh ini. Apa motifnya, siapa kira-kira pelakunya, penyebab kebakaran, dan apa fungsi kamar dan lorong baja yang ditemukan polisi di rumah sewaan Toh. Lima jawaban terbaik dari subscriber Umbra Skull akan mendapatkan masing-masing 200 ribu rupiah. Jadi buat kalian yang belum subscribe Umbra Skull, buruan subscribe sekarang. Quiz ditutup tepat pukul 10 malam, 22 November 2020. Oke guys, selamat memecahkan kasus. Sampai jumpa di pengumuman pemenang. Sampai jumpa di pengumuman pemenang.